Pemirsa Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Sulawesi Tenggara kembali melakukan kunjungan di beberapa perusahaan yang ada di wilayah Kota Kendari hingga ke Kabupaten Konawe Rabu Siang. Pemeriksaan kali ini diprioritaskan pada perusahaan yang masuk dalam daftar aduan pada tahun 2023 lalu. Setelah melakukan pengecekan pada selasa lalu Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Sulawesi Tenggara kembali melakukan kunjungan ke beberapa perusahaan baik yang berada di Kota Kendari maupun Kabupaten Konawe pada Rabu Siang. Kunjungan diprioritaskan pada perusahaan yang masuk dalam daftar aduan di tahun sebelumnya di mana perusahaan tersebut terlambat membayarkan tunjangan hari raya keagamaan kepada karyawannya. Setelah melakukan kunjungan di dua perusahaan yang masuk dalam daftar aduan pada tahun sebelumnya PT. Pagunta Kacahya Nusantara di Jalan Hairil Anwar Wawwa dan PT. Karsurin di Kecamatan Puatu, diketahui kedua perusahaan tersebut telah memenuhi kewajiban pembayaran THR. Sementara perusahaan roti yang berlokasi di Kabupaten Konawe, CV Jazira Pangan Sejahtera telah membayarkan THR 15 hari sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri. Perusahaan ini bahkan telah meliburkan seluruh karyawannya untuk perlebaran di Kampung Halaman. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Sulawesi Tenggara LM Alihas Wandi mengimbau seluruh perusahaan di Sulawesi Tenggara tepat waktu membayar THR. Bagi perusahaan yang tidak membayar THR akan disangsi mulai teguran administrasi hingga denda. Sebelum jauh hari, sebelum aturan ini berlakukan. Jadi kami tetap menyiapkan membuka posko pengaduan terkait dengan pembayaran THR ini di kantor Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan sekali lagi kami berharap kepada seluruh perusahaan yang ada di Sulawesi Tenggara itu menyelesaikan membayar THR ini sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah dibutuhkan. Saat ini Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Sulawesi Tenggara telah membuka posko pengaduan bagi karyawan yang tidak menerima tunjangan hari raya dari perusahaan tempat kerja di kantor Disnakir Transultra. Posko aduan dibuka sejak tanggal 19 Maret hingga 18 April tahun 2024, mulai hari Senin hingga Jumat pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore. Dari Kendari, Febrono Tameng, AINews memberitakan. Dari Kendari, Febrono Tameng, AINews memberitakan.